Dinas Perdagangan Kooperasi UMKM dan Perindustrian atau Disda Koperin Kota Cimahi nyegakan 288 kios resmi semi-permanen ancokening padagang pasar atas baru Kota Cimahi. Eta kioste jadi tempat relokasi dagang sahelaan, tepikah pembangunan pasar atas baru Kota Cimahi, Rengse, Luyu, Kana Target. Kabin Perdagangan Dinas Perdagangan Kooperasi UMKM dan Perindustrian atau Disda Koperin Kota Cimahi, Siti Rosi dan Emraken, pihaknya kermemujuhnya nyegakan 280 unit kios semi-permanen dilewak relokasi pedagang pasar atas Kota Cimahi. Eta pembangunan kios anumeakun waragat tekurang tiopat Rp115 juta teh, targetnya bakal Rengse, turta bisa digunakan kunudaragang di netengah bulan November 2018. Ari ukuran kios anu ditetahar kenana, legana 2 k2 meter. Pihak naoge ukurnya nyegakan hiji kios piken hiji ngaran padagang. Eta tempat relokasi piken padagang pasar atas teh, pernah nadinalahan kosong, urut terminal turtasa panjang jalan pasar atas Kota Cimahi. Relokasi ini akan dipakai oleh 280 pedagang, yaitu pedagang yang aktif sampai saat ini berjualan di pasar atas. Rencananya kapan Bu akan bisa dioperasikan ini Bu? Relokasi ini diharapkan mulai dioperasikan tanggal 15 November. Sejaroning itu, prak-prakan pengawunan turta revitalisasi pasar atas ditargetkan bakal Rengse, dinatung-tung bulan Desember 2018. Satu tas prak-prakan administrasi, nyata padagang bisa nempatkan kios anyarna, paling leir dinawal bulan Februari 2018. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV